Intro Setuju tidak pemirsa hidup sehat jika puasa memberikan manfaat bagi kesehatan. Ketika berpuasa, organ tubuh kita dapat menghilangkan racun tambahan dari makanan yang kita konsumsi. Intro Sejatinya puasa bermanfaat untuk kesehatan jantung, tekanan darah, mengontrol gula darah dan juga menurunkan berat badan. Namun puasa tidak membawa pengaruh besar untuk meningkatkan fungsi ginjal. Tetap terhidrasi dengan baik membantu ginjal membersihkan natrium dan racun dari tubuh. Minum banyak air juga merupakan salah satu cara terbaik untuk menghindari batu ginjal yang menyakitkan. Seperti diketahui, fungsi ginjal manusia untuk mengatur keseimbangan air tubuh dan juga menyaring racun untuk dibuang bersama air seni. Saat berpuasa, terjadi pembatasan asupan air dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya agar ginjal tetap sehat saat kita berpuasa? Hidup sehat akan mengupasnya bersama narasumber Ali di studio. Ya, Pemirsa, menjaga kesehatan tubuh, terutama saat berpuasa itu memang penting banget ya. Salah satunya menjaga ginjal tetap sehat supaya puasa tetap lancar nih, dokter Eklah. Setuju banget. Nah, untuk membahas hal itu hubungan dengan ginjal dan puasa tetap sehat, kita sudah ke darah tangan ekspertnya nih. Dokter Nima Ade Hustrini, spesialis pengakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Halo dokter. Halo dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, ya dokter. Selamat pagi. Sehat. Harus selalu sehat. Nah, dokter, mungkin ya, Intan mewakili masyarakat alami penasaran banget, kalau penyakit-penyakit ginjal itu ada apa aja sih, dok? Maksudnya, permasalahan ginjal berserta penyakitnya itu ada apa aja? Iya, jadi kalau penyakit ginjal itu sangat luas ya. Kalau ada beberapa terminologi, misalnya kita bagi sebagai penyakit ginjal akut ya, atau gangguan ginjal akut, di mana fungsi ginjal mendadak turun. Ya, awalnya misalnya normal, tapi karena suatu misalnya ada orang muda ginjalnya sehat, tapi dia kemudian kecelakaan dan dia kehilangan banyak darah, nah itu bisa menyebabkan gangguan aliran darah ke ginjal, sehingga fungsi ginjal menurun dengan tiba-tiba. Dan itu disebut sebagai gangguan ginjal akut. Untungnya ya, tanda kutip, untungnya gangguan ginjal akut ini bisa diatasi ya, misalnya orang yang tadi itu diberikan transfusi darah, sehingga hemoglobinnya meningkat sampai level tertentu, sehingga aliran darah ke ginjal kembali lagi dengan sempurna, sehingga fungsi ginjalnya akan kembali lagi. Kemudian yang kedua adalah penyakit ginjal kronik. Nah, ini nih yang biasa menjadi momok di masyarakat ya, di mana penyakit ginjal kronik ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya, misalnya terutama diabetes, hipertensi, kemudian penyakit peradangan pada ginjal, disebut juga glomerulonefritis, atau penyakit ginjal karena batu, atau tumor, dan sebagainya, atau penyakit yang disebabkan oleh kongenital atau keturunan. Misalnya ada penyakit polikistik, yang bisa menyebabkan ginjal itu ditumbuhi banyak sekali kista, sehingga itu bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal, bahkan kegagal ginjal. Atau salah satu yang lain adalah karena konsumsi terlalu banyak bahan atau obat-obatan yang nefrotoxic, atau menyebabkan kerusakan ginjal. Seperti itu. Ternyata banyak sekali ya jenis penyakit ginjal, dan juga penyebab-penyebabnya, dokter ya. Nah, kita ada fakta mitos nih dokter. Orang dengan penyakit ginjal tidak dianjurkan berpuasa. Fakta atau mitos dokter? Mungkin saya jawabnya mitos ya. Jadi penjelasannya karena sebetulnya pada pasien penyakit ginjal, itu semuanya tidak boleh berpuasa. Ya, jadi misalnya pada pasien dengan penyakit ginjal kronik stadium 1 dan 2, artinya fungsi ginjalnya masih di atas 60, itu masih bisa berpuasa dengan baik ya. Kecuali nanti mereka-mereka yang sudah masuk ke stadium 3, terutama stadium 3 yang tidak stabil, artinya fungsi ginjalnya sekitar 30 sampai 60. Nah, itu harus hati-hati berpuasa. Dan kita tidak menganjurkan untuk berpuasa pada pasien yang sudah masuk ke stadium 3, tapi tidak stabil fungsi ginjalnya. Artinya akan ada kemungkinan apabila pasien ini berpuasa, akan terjadi penurunan fungsi ginjal, atau pasien yang sudah transplant ginjal, atau pada pasien kita tidak memperbolehkan untuk berpuasa pada pasien yang sudah masuk ke stadium 4 dan 5. Oke, oke, oke. Jadi tergantung stadiumnya. Ya, tingkatnya dokter. Nah dokter, ini kan tadi dokter bilang, berarti ada kondisi tertentu bagi orang yang sakit ginjal untuk bisa berpuasa. Ini ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Ini katanya puasa bisa menjadi terapi untuk pengobatan ginjal. Ini fakta atau mitos? Mungkin dijawabnya fakta ya. Fakta karena banyak catatannya. Misalnya di stadium-stadium awal, stadium awal dari penyakit ginjal maksud saya, misalnya pasien yang gangguan ginjalnya disebabkan karena hipertensi, atau diabetes, atau gangguan pada jantung. Nah, dengan berpuasa maka beberapa studi menyebutkan bisa menurunkan tekanan darah. Jadi artinya tekanan darah lebih terkontrol sehingga ini bisa mempengaruhi outcome pada ginjalnya. Ataupun pasien-pasien diabetes bisa gula darahnya lebih terkontrol. Mungkin itu yang bisa sedikit tidaknya mempengaruhi fungsi ginjal. Tapi begitu pasien ini masuk ke dalam fungsi ginjal yang lebih rendah, stadiumnya lebih lanjut, misalnya stadium 3 yang tidak stabil, stadium 4, bahkan stadium 5, maka berpuasa mungkin akan banyak catatan-catatan dan monitoring yang harus dilakukan oleh pasien dan juga dokter. Benar, benar. Berarti ya Pak Pulita tetap harus ada kontrol dari dokter ya? Setuju. Setuju. Oke dokter, ini ada fakta mitos selanjutnya. Ginjal tidak banyak bekerja pada saat puasa. Fakta atau mitos? Mitos ya. Oke. Jadi karena ginjal itu selalu bekerja. Ginjal selalu bekerja. Non-stop. Jadi kalau misalnya ginjal agak sedikit bekerja itu nanti berbahaya. Jadi kita beraktifitas setiap hari menghasilkan hasil metabolisme tubuh, nah itu yang harus dibuang oleh ginjal melalui kencing. Dan di dalam kencing tidak hanya kelebihan air yang dibuang, tapi juga kelebihan misalnya sisa dari metabolisme protein, kemudian ada kelebihan elektrolit dan mineral yang harus dibuang oleh ginjal. Nah racun-racun ini memang harus dibuang setiap harinya. Kalau kita tahu ginjal itu dialiri oleh darah dari jantung itu sekitar, kalau totalnya dalam 24 jam itu sekitar 120 liter sehari. Jadi memang dia konstan bekerja. Tapi mungkin maksudnya kalau lebih istirahat itu ginjalnya mungkin karena asupannya berkurang. Seperti itu ya. Tapi memang tidak 100% betul juga ya. Iya, karena masyarakat selalu bilang, oh saya nggak makan berarti ginjal stop bekerja gitu. Itu mungkin anggapan masyarakat. Iya, iya. Tepat nggak ya dokter ya. Nah dokter ini ada faktoran ambitas berikutnya. Ini hindari makanan dan minuman berkafein bagi orang yang berpuasa, yang berpenyakit ginjal. Ini faktor atau mitos? Ini lagi-lagi Mbak Intan, mitos ya. Oh mitos. Iya, jadi penjelasannya kalau kafein itu memang tidak bisa secara pasti ya dikaitkan dengan gangguan ginjal. Banyak sekali penelitian-penelitian berapa gram konsumsi kafein sehari sehingga menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah itu tidak terbukti. Masih kontradiktif. Bahkan dikatakan orang yang mengkonsumsi kopi, ini catetan lagi ya, ada disclaimer, kopi hitam saja ya. Kopi hitam ya. Bukan kopi instan, yang dengan gula, dengan creamer dan sebagainya. Nah itu dikatakan bahkan lebih baik untuk kesehatan ginjal. Ya, dalam artian dia bisa, apa namanya, tekanan darahnya lebih baik, outcome kardiofaskulernya lebih baik, semuanya yang bisa menyebabkan efek pada kesehatan ginjal. Seperti itu. Oke, oke, oke. Nah berhubungan dengan aktivitas ginjal nih tadi dokter, ini mungkin masyarakat bertanya-tanya nih dokter. Katanya kalau berpuasa dan ini, makan daging itu membuat ginjal terlalu berat bekerja gitu dokter, atau rusak, fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta? Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi daging, terutama daging merah ya, jadi yang semua yang berkaki empat, entah itu sapi, kambing, domba, dan sebagainya, itu sangat tinggi protein. Oh, lebih ke kandungannya dok ya? Betul, jadi tugas ginjal adalah memfilter hasil metabolisme dari protein. Nah, semakin banyak asupan daging, segala bentuk daging, kecuali yang mungkin yang putih ya, misalnya ayam, itu akan lebih rendah kandungan proteinnya, sehingga bisa mempengaruhi kerja ginjal juga. Jadi pada pasien... Lebih ke kandungannya dokter ya? Betul. Bukan lebih ke berat dagingnya sebenarnya. Bukan, jadi pada pasien dengan penyakit ginjal pun sebetulnya kita anjurkan untuk makan protein, tapi memang dibatasi. Sekitar 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari itu masih bisa diterima oleh pasien dengan penyakit ginjal. Karena kalau kita memberikan asupan terlalu banyak protein ya, tidak terbatas hanya daging ya, Mbak Intan dan Dr. Eccles, tapi semua jenis ya. Misalnya kita minum susu, kemudian protein-protein dari nabati dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi kerja ginjal. Oke, nah tapi berarti selain tadi kan daging merah, juga makanan-makanan berprotein tinggi, selain itu apalagi dokter yang perlu kita sedikit kurangi atau kita awasi konsumsinya supaya nggak merusak ginjal? Ya, jadi ginjal itu tadi memang salah satu tugasnya adalah membuang limbah ya. Sisa hasil metabolisme protein dan juga nanti dia harus menjaga kesimbangan elektrolit. Artinya elektrolit yang masuk ke dalam tubuh itu kalau berlebih akan dibuang oleh ginjal. Nah, apa saja makanan-makanan yang banyak mengandung elektrolit ya, terutama buah. Nah, pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, terutama misalnya fungsi ginjalnya di bawah 30 atau dia sudah masuk ke stadium 4 atau lebih lanjut, bahkan stadium 5, stadium akhir dari penyakit ginjal, maka dia ada kekurangan atau penurunan kemampuan ginjalnya untuk membuang elektrolit dan juga dibebadi oleh protein ini. Nah, elektrolit yang berbahaya itu salah satunya adalah kalium. Kalium itu banyak di buah, Mbak Intan. Jadi, pasien-pasien dengan gangguan ginjal, ini harap berkonsultasi ke dokternya bagaimana cara mengkonsumsi buah yang aman. Karena hampir semua buah itu mengandung tinggi kalium. Dan jangan lupa umbi-umbian ya, semua yang ditanam di tanah ya, misalnya kentang, kemudian umbi, singkong, dan sebagainya itu juga tinggi kandungan kaliumnya. Di samping itu juga mineral lain adalah fosfat. Nah, ini fosfat ini akan menjadi momok banget pada pasien dengan penyakit ginjal kronik ya, karena dia akan bisa menyebabkan gangguan tulang pada pasien ginjal, bahkan tulangnya bisa keropos gitu ya, kalau fosfatnya terlalu tinggi di dalam darah. Maka, dari hasil konsultasi harusnya pasien dengan dokternya, maka dianjurkan untuk mengurangi asupan fosfat. Fosfat itu ada di mana? Semua makanan yang banyak mengandung protein, ya, daging tadi, daging merah itu tinggi fosfat. Ya, semakin tinggi kandungan protein suatu makanan, maka dia akan semakin tinggi fosfatnya. Yang lain, sumber fosfat adalah dairy product, ya, susu, mentega, butter, semua yang enak-enak, yang ada di fast food dan semuanya itu tinggi fosfatnya. Oh, itu padahal enak, dokter Eccles, ya. Jadi itu harus berhati-hati ya, dokter, ya. Betul, harus berhati-hati. Nah, dokter, ini juga ada fakta dan mitos berikutnya, dokter, ini katanya sering konsumsi makanan asing, eh, asin, kok asin, sering konsumsi makanan asin, ini katanya berbahaya untuk fungsi ginjal. Nah, ini fakta dan mitos, jangan dijawab dulu, dokter. Pemirsa, penasaran? Kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di hidup. Sampai jumpa di hidup. Sampai jumpa di hidup.